Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Perjalanan Xiaoyang Cerita masih berkancut dengan semua orang yang pada saat ini telah menyelesaikan permasalahan Sun Er. Semua orang, begitu juga dengan Cailin yang pada saat ini merasa tenang segera pergi terbang menuju ke Xiaomansian. Di dalam perjalanan ini, mereka bertukar beberapa kata dan saling berbincang-bincang. Chaos Immortal juga pada saat ini memberitahu semua orang tentang apa yang dilakukan Xiaoyang di gua pembantaian berdarah. Ia pun sedikit melambat sebelum akhirnya diam-diam segera mengeluarkan pemancar dan mengirimi Jing Wuchen pesan mendetail mengenai Sun Er. Akhirnya setelah menempuh perjalanan jauh, Xinyan dan yang lainnya pun segera tiba di atas langit di kota Juxi. Melihat lalu lintas yang ramai di kota Juxi, suasana hati semua orang pada saat ini meningkat pesat. Sementara itu Xinyan menunjuk ke sebuah bangunan besar di kejauhan dan berkata bahwa itu adalah Xiaomansian. Baikya Allah dan Cailin pada saat ini menatap ke arah yang ditunjuk oleh Xinyan dan keterkejutan segera muncul di wajah mereka. Mereka benar-benar terngang-ngang-ngang melihat kediaman dari Xiaomansian yang begitu besar dan megah. Ya Allah pada saat ini berseru bahwa tempat ini menempati area yang begitu luas di tengah pusat kota. Tetapi sangat disayangkan berapa biaya untuk membangun rumah seperti itu. Mendengar perkataan Ya Allah ini, Cailin juga pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Meskipun ia sangat menyukai rumah ini namun ia masih terasa terlalu banyak menghabiskan banyak uang. Sementara itu Xinyan dan King Mu'er saling memandang sebelum akhirnya mereka segera berkata sambil tersenyum. Xinyan berkata bahwa ini adalah hadiah dari orang lain dan itu tidak memerlukan biaya. Ya Allah dan Cailin pada saat ini seketika tertegun pada saat yang bersamaan. Di tengah-tengah keterkejutan atas cerita dari semua orang mengenai Xiaoyan tanpa sadar mereka pun pada saat ini telah sampai. Cailin pun pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pasti sangat membantu pria yang telah memberinya hadiah ini. Ya Allah juga pada saat ini sangat ingin tahu apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan hingga ia mendapatkan hadiah yang begitu besar. Keduanya pun segera menatap ke arah Xinyan dengan penuh penasaran. Akhirnya Xinyan pun tersenyum dan berkata bahwa hadiah ini diberikan oleh aliansi bisnis. Pada awalnya Xiaoyan bertualang dan mendapatkan beberapa resep berkualitas tinggi. Setelah Xiaoyan menyempurnakan resep tersebut maka itu menimbulkan sensasi di seluruh benua. Banyak sekali kekuatan super ingin mendapatkan resep dari Xiaoyan. Pada akhirnya aliansi bisnis mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Xiaoyan. Oleh karena itu aliansi bisnis segera memberikan mention ini kepada Xiaoyan. Keduanya pun pada saat ini hanya bisa menganggukan kelapa mereka. Tetapi Ya Allah pada saat ini juga seorang alkemis dan mau tidak mau segera bertanya. Dengan penuh rasa ingin tahu Ya Allah bertanya pasti itu adalah pil yang sangat menantang surga. Menanggapi hal tersebut Ya Allah yang secara alami seorang alkemis yang paling populer memiliki hak paling besar untuk menjawab. Ia segera berkata bahwa pil ini tidak melawan langit tetapi lebih tepatnya ini memiliki efek mejis. Pil ini dapat langsung mengembalikan doki seorang dodi di bawah bintang kelima. Obat ini benar-benar ajaib karena ini dapat langsung memulihkan doki secara penuh. Ya Allah dan Cahilin pada saat ini sama-sama terjengang mendengar penjelasan Ya Aotian. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa artinya mengisi ulang doki mereka secara instan. Keduanya menyadari bahwa itu berarti kehidupan pada saat kritis dan itu mewakili kekayaan yang benar-benar besar. Sementara itu di sisi lain Ya Allah menghelah nafas dan bergumam. Ia berkata bahwa anak ini benar-benar telah tiba dan berhasil di benua dodi. Semua ini benar-benar sangat luar binasa. Mendengar perkataan dari Ya Allah ini King Mu'er merasa tidak puas atas nama Xiaoyan. Dengan hasil yang Xiaoyan capek ini Ya Allah benar-benar menganggapnya hanya luar binasa. King Mu'er pun segera berkata bahwa hanya karena resep ini saja Xiaoyan benar-benar dikejar dan ingin dibunuh. Pada saat itu Xiaoyan berada di bintang dua dodi dan bahkan keluarganya hampir musnah. Bahkan karena resep ini Xiaoyan masih diburu pada saat ini oleh orang-orang di seluruh benua dodi. King Mu'er juga hampir kehilangan nyawanya beberapa waktu lalu ketika berpergian dengan Xiaoyan. Mendengar sedikit penjelasan dari King Mu'er ini wajah Cailin seketika sudah menjadi pucat. Sementara itu di sisi lain Chaos Immortal pada saat ini segera bertanya kepada Zenny. Chaos Immortal berkata bahwa ia tahu saudara Xiaoyan memiliki permusuhan dengan klan Iblis Jiwa. Pada saat mereka berada di gua pembantaian berdarah klan Iblis Jiwa mengirim seseorang untuk membunuh Xiaoyan. Tetapi beruntung orang ini berhasil dibunuh balik oleh Xiaoyan. Bolehkah ia pada saat ini mengetahui apakah ini semua dilakukan oleh klan Iblis Jiwa lagi? Mendengar hal tersebut Zenny pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu tidak dilakukan oleh klan Iblis Jiwa. Kali ini kelompok orang yang mengirim untuk membunuh Xiaoyan adalah Pil Peles. Pada saat ini bahkan tidak hanya Chaos Immortal yang terkejut tetapi juga dengan Yao Autian. Sementara itu Cailin dan Yao Lao dengan cemah segera bertanya pada saat yang bersamaan apakah Pil Peles ini sangat kuat? Yao Autian pun segera tersenyum kecut dan berkata bahwa Pil Peles tidak hanya sangat kuat. Itu adalah salah satu kekuatan super terbaik yang berada di benua Dodi. Cailin pun menjadi semakin khawatir terhadap Xiaoyan dan segera bertanya apakah Xiaoyan dan Xiaomensen selalu dalam bahaya. Menanggap hal tersebut Zenny pun tersenyum ringan dan berkata bahwa Xiaomensen tidak selalu di dalam bahaya. Pil Peles mungkin memang kuat tetapi dengan kekuatannya tidak cukup untuk menekan Xiaomensen. Dengan Xiaomensen yang pada saat ini mereka benar-benar tidak akan bertindak sembrono di benua Dodi. Setelah mengucapkan hal ini, Zenny pun menoleh ke arah Chaos Immortal dan bertanya apakah yang dikatakan oleh Zenny ini benar. Chaos Immortal pun mengelah nafas dan menganggungkan kelapanya. Chaos Immortal berkata bahwa di benua Dodi ini Pil Peles memang tidak akan berani bertindak sembrono. Setelah itu ia menatap ke arah Zenny dan bertanya dengan marah apakah Zenny tahu mengapa Pil Peles ingin membunuh Xiaoyan. Zenny pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan agak malu. Zenny menjelaskan bahwa putra dan putri tetua agung dari Pil Peles telah meninggal di gua pembantaian berdarah. Atas kejadian tersebut Pil Peles pun mengira tuan muda Xiaoyan lah yang membunuhnya. Menanggapi hal tersebut Chaos Immortal pun dengan marah berkata bahwa semua itu adalah omong kosong. Ia bersama dengan Xiaoyan di gua pembantaian berdarah dan mereka tidak melihat adanya putra dan putri dari tetua agung alkemis. Pada saat itu Xiaoyan, Chaos Immortal, dan Nulong bersama-sama. Chaos Immortal berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan Den Bing Yan. Tetapi mereka bahkan tidak melihat bayangannya. Pil Peles ini benar-benar sial karena mereka tidak berani menyalahkan Chaos Immortal maupun Nulong. Tentu saja pada saat ini mereka benar-benar takut menyinggung klan monster. Oleh karena itu mereka melimpahkan semua permasalahan ini kepada saudara Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya maka ia tidak bisa membiarkan saudara Xiaoyan disalahkan atas permasalahan ini. Chaos Immortal pada saat ini benar-benar tidak tahu kebenaran yang terjadi mengapa Pil Peles mengejar Xiaoyan. Xenny pada saat ini sengaja tidak mengatakan Pil Peles telah mengirim orang untuk membunuh Xiaoyan sejak lama. Di sisi lain Yao Aotian memandang Xenny dan diam-diam memuji di dalam hatinya. Yao Aotian menyadari niat Xenny ini adalah untuk menarik keluarga Warcraft pergi ke Pil Peles. Sementara itu di sisi lain melihat bahwa tujuannya telah tercapai Xenny pun pada saat ini menghibur Xiaoyan dan Chaos Immortal. Xenny pun pada saat ini segera mencairkan cuasana dengan mengajak semua orang untuk berpindah. Permasalahan barusan adalah sedikit permasalahan yang akan mengejutkan pikiran mereka. Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini masih memiliki banyak hal yang akan mengejutkan mereka. Lambat laun mereka semua benar-benar akan mengetahuinya di masa depan. Akhirnya semua orang segera memasuki gerbang. Sementara itu di dalam gerbang Xiaoyan dan Xiaoki memimpin Li Shaolong, Xiaozan dan yang lainnya serta anggota tingkat menengah dari Xiaomansian untuk menyambut mereka. Setelah mereka melihat Xiaoyan, semua orang di Xiaomansian berhenti di jalur mereka. Penampilan Xiaoyan yang menakjukan ini tidak diragukan lagi merupakan sentuhan yang paling menarik perhatian mereka saat ini. Xiaoyan pada saat ini hanya melihat orang-orang yang keluar untuk menyambutnya sebelum akhirnya matanya segera tertuju pada Xiaoki. Xiaoki pada saat ini menggunakan pakaian putih dan terlihat benar-benar sangat cantik. Meskipun kecantikan ini tidak seindah Zeni tetapi ia memiliki kecantikan yang tak terlukiskan. Sementara itu Zeni pada saat ini hendak memperkenalkan Xiaoki ke Cailin tetapi ketika ia melihat mata Cailin pada Xiaoki, Zeni menyadari keduanya memiliki kuas padaan dan permusuhan di antara wanita. Nah, Zeni pada saat ini merasa deg-degan dengan apa yang ia lihat pada saat ini. Sebelumnya Zeni sengaja tidak menyebutkan hubungan di antara King Moore dengan Xiaoyan. Namun pada saat ini permasalahan yang hampir serupa benar-benar terjadi. Cailin pada saat ini telah tiba di Xiaomansian dan sebagai nyonya Xiaomansian, bagaimana mungkin Zeni tidak memperkenalkan Xiaoki? Tetapi jika ia memperkenalkan Xiaoki pada saat ini dengan mata Cailin yang tak kenal ampun, mungkin akan segera terjadi gelombang masalah. Zeni benar-benar merasa sangat bingung dan bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang harus ia lakukan. Dengan keraguan dan rasa malu Zeni ini, Cailin juga telah memahami situasinya. Wajah Cailin pada saat ini benar-benar langsung tenggelam. Semua orang di Xiaomansian yang keluar untuk menyambut dengan gembira pada saat ini ekspresi mereka benar-benar sedikit berubah. Mereka melihat wajah Cailin yang dingin dan merasakan sesuatu yang salah. Sementara itu King Moore yang akrab dengan Xiaoki dan dapat dikatakan sudah memiliki hubungan persaudaraan. Hatinya pada saat ini langsung dipenuhi dengan perasaan marah. King Moore pada saat ini tidak menyangka bahwa Cailin akan menampilkan ekspresi dingin di tengah-tengah semua orang yang merayakan kedatangan mereka. Pada akhirnya King Moore pun segera berdiri dan membusungkan dadanya di hadapan Cailin. Meskipun tidak montok seperti milik Cailin tetapi itu masih memiliki lekukan yang menarik. King Moore pun akhirnya segera berteriak izinkan ia memperkenalkan semua orang. Cailin pada saat ini memandang King Moore dengan ringan dan mengerutkan kending lebih erat. Cailin berpikir apakah ini provokasi ataukah King Moore pada saat ini akan memberikan Cailin pukulan. Pada saat ini Cailin menyadari bahwa King Moore sepertinya memiliki sesuatu hubungan dengan Xiaoki. Oleh karena itu Cailin merasa lebih tidak nyaman dan wajahnya menjadi lebih suram. Sementara itu di sisi lain Xiaoki takut pengenalan King Moore tentang identitasnya ke Cailin saat ini akan meningkatkan esmosi dari Cailin. Pada akhirnya ia menekan esmosi di dalam hatinya dan segera berkata dengan cemas. Xiaoki berkata bahwa saudari Zenny telah bekerja keras sepanjang perjalanan dan mari mereka pergi ke mansion terlebih dahulu. Mereka harus beristri jahat sebentar sebelum memperkenalkan diri. Tetapi di sisi lain King Moore pada saat ini benar-benar sudah marah dan tidak lagi peduli. Sudut mulut King Moore pun berkedut dan ia segera berkata dengan dingin sambil tersenyum bahwa ini juga istri Xiaoyan yang bernama Xiaoki. Mata Cailin pun seketika memandang ke arah Xiaoki seperti pisau dan ia bergumam benar saja memang seperti itu. Sementara itu Zenny di sisi lain mengelah nafas dan bergumam bahwa ini merepotkan. Semua orang di Xiaomansian, Yao Aotian, Chaos Immortal, dan bahkan Yao Lao pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Zenny juga di sisi lain mengelah nafas dan ingin membujuk Cailin. Zenny berkata agar nona Cailin tetap tenang dan biarkan Zenny menjelaskan hal ini. Mendengar hal itu Cailin segera melambaikan tangannya untuk menghentikan Zenny. Cailin pada saat ini menatap ke arah Xiaoki sebelum akhirnya menunjuk ke arah King Mu'er dan bertanya dengan dingin. Cailin bertanya apakah King Mu'er dekat dengan Xiaoki ataukah King Mu'er memiliki hubungan dengan Xiaoyan? Fikiran seorang wanita benar-benar sangat teliti dan tajam seperti jarum. Meskipun King Mu'er tampaknya tidak memiliki permasalahan, tetapi Cailin dapat merasakan bahwa King Mu'er tidak terlalu antusias dengan Cailin. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pada saat ini mengangkat alisnya. King Mu'er seolah-olah akan berbicara tetapi pada saat ini King Mu'er tiba-tiba berhenti. Wajah King Mu'er yang cantik pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kemaluan yang melayang. Semua orang di Xiaomansion mengetahui fakta bahwa King Mu'er memiliki kontrak pernikahan dengan Xiaoyan. Sekarang ada orang luar seperti Yao Aotian dan Chaos Immortal dan banyak orang di luar Xiaomansion. Pada saat ini King Mu'er tidak bisa membiarkan esmosinya membludak menghadapi Cailin yang bertanya dengan agresif. Ia hanya bisa memberi Cailin tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya berbalik untuk memasuki Xiaomansion. Setelah kepergian dari King Mu'er ini, Zeni memandang ke arah Cailin dan menyadari bahwa Cailin telah menebak semuanya. Zeni pun segera berkata bahwa nyonya Cailin telah menebak semuanya dengan benar. Nona Mu'er sebenarnya adalah istri dari Xiaoyan. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang hal ini. Sementara itu Cailin pada saat ini menggigit ujung galon dan bergumam benar apa yang ia fikirkan. Ia memandang sosok Xiaoki yang halus dan menawan dan sosok King Mu'er melayang di benatnya. Cailin benar-benar tercengang dan merasa bahwa hatinya pada saat ini perlahan tenggelam ke dalam gudang es. Ia juga pada saat ini berpikir mengapa hubungan antara Xiaoyan dan King Mu'er tidak bisa dipublikasikan. Namun pada saat ini ia tidak ingin tahu dan hanya merasa panik dan marah. Di dalam hatinya Cailin pun bertanya apakah waktu bisa menghapus segalanya. Apakah Xiaoyan benar-benar sudah melupakan Cailin maupun Sun'er? Apakah Xiaoyan berpikir bahwa baik Cailin maupun Sun'er tidak akan mungkin menerobos benua Dodi untuk bersatu kembali dengan Xiaoyan di benua Dodi? Ataukah Xiaoyan pada saat ini telah berubah dan tidak tahan dengan godaan kecantikan di sekitarnya? Dengan banyaknya pemikiran ini Cailin pun segera berinisiatif bahwa ia harus bertanya dengan jelas kepada Xiaoyan. Cailin pun segera menegakkan tubuhnya dan memancarkan aura sedingin es dengan mata yang dipenuhi dengan rasa dingin. Meskipun Cailin pada saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup tetapi hanya dengan temperamennya saja. Sepertinya pada saat ini ia bukanlah istri Xiaoyan tetapi ratu medusa yang selalu memandang rendah semua orang. Namun pada saat ini Cailin tidak marah dan mencoba untuk menekan amarahnya yang membludak. Nada suara Cailin pada saat ini benar-benar sangat acuh tak acuh. Cailin berkata sebelum ia melihat Xiaoyan ia tidak akan masuk ke Xiaomansian. Sementara itu di sisi lain semakin Cailin bertingkah seperti ini semakin banyak orang yang akan terganggu. Pada akhirnya Zeni pun segera membujuk dengan sabar dan berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan sedang dalam pelatihan. Tidak ada yang tahu kapan ia akan meninggalkan pelatihan. Oleh karena itu pada saat ini yang terbaik adalah nona Cailin masuk ke Xiaomansian. Mendengar perkataan tersebut Cailin pun mengabaikan Zeni. Ia melihat ke arah kerumunan dan alisnya yang lurus pada saat ini berdiri tegak. Kata-katanya masih seperti es ketika ia berkata bahwa ia ingin Xiaoyan menjelaskan kepadanya secara pribadi. Namun pada saat ini bisakah Zeni mewakili Xiaoyan? Mengenai urusan Xiaomansian siapakah orang yang dapat mewakili Xiaoyan? Apakah di dalam urusan Xiaomansian Xiaoyan adalah orang yang memutuskan sesuatu? Mendengar banyaknya pertanyaan dari Cailin ini semua orang pun saling memandang dengan jemas. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana caranya membujuk seorang wanita. Orang yang paling bisa memahami suasana hati Cailin pada saat ini tampaknya adalah Xiaoki. Dengan desahan samar di dalam hatinya Xiaoki pun memandang ke arah Cailin dan segera membuka bibirnya dengan ringan. Xiaoki berkata bahwa merupakan berkah bagi Xiaoki untuk disukai oleh suaminya pada saat itu. Namun sangat disayangkan kakak Cailin tidak berada di benua Dodi pada saat itu. Oleh karena itu ia tidak bisa memberitahu kakak Cailin sebelumnya. Melihat kecantikan dari kakak Cailin yang tiada taranya pada saat ini. Xiaoki sangat senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan kakak Cailin. Mendengar hal tersebut Cailin mengangkat kelopak matanya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan ketidaksetujuan. Cailin pun segera berkata kedengarannya pembicaraan tersebut sangat bagus. Kata-kata singkat dari Cailin ini benar-benar memiliki sebuah arti yang sangat jelas. Kata-kata ini menegaskan selama pasangan pertama menolak maka nama Xiaoki tidak akan pernah bisa dianggap. Melihat Xiaoki dan Cailin berdiri di jalan yang buntus Xiaoyau pada saat ini segera mengerutkan kening dalam-dalam. Xiaoyau pun bergumang di dalam hatinya bahwa istri pertama Xiaoyan ini benar-benar memiliki temperamen yang kuat. Akhirnya dengan batuk ringan Xiaoyau menunjukkan keagungan leluhur klan Xiaoyau dan dengan rasa dingin di wajahnya. Ia segera memarahi Xiaoki dan segera mulai berbicara. Ia berkata kenapa Xiaoki pada saat ini tidak memiliki aturan. Mengapa Xiaoki pada saat ini tidak mempersilahkan saudari Cailin untuk masuk terlebih dahulu? Urusan keluarga macam apa yang mereka bicarakan di depan gerbang Xiaomansian? Setelah mengucapkan hal ini kemudian Xiaoyau pun seketika menatap ke arah Cailin. Ekspresinya berubah melembut dan ia segera berkata dengan penuh kasih. Xiaoyau pun berkata kepada Cailin bahwa seluruh keluarga Xiaoma nyambut Cailin. Jika ada yang ingin dikatakan oleh Cailin maka mereka bisa pergi ke aula terlebih dahulu. Semua orang pada saat ini benar-benar kagum dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyau. Dengan Xiaoyau yang menenangkan situasi ini, Zeni pun dengan santai segera berbisik di telinga Cailin. Zeni berkata bahwa ini adalah Xiaoyau leluhur dari klan Xiaoyau. Ia juga tetua utama dari klan Xiaoyau dan setelah Xiaoyan tumbuh dewasa, Ia menyerahkan posisi tetua utama kepada Xiaoyan. Cailin pun seketika terkejut mendengar bisikan dari Zeni. Tidak peduli seberapa banyak kebencian yang ia miliki. Tidak peduli seberapa besar status terhormat yang ia miliki di Xiaoyau mansion. Ia benar-benar tidak berani lancang di depan leluhur klan Xiaoyau. Akhirnya Cailin pun dengan cepat menjadi tenang dan membungkuk kepada Xiaoyau dan memberi hormat. Cailin pun berkata bahwa ia memberi hormat sebagai menantu perempuan dari tetua Xiaoyau. Xiaoyau pun sedikit mengangguk dan sangat puas dengan sikap yang ditampilkan oleh Cailin. Setelah itu ia pun segera tersenyum dan memberi isyarat undangan dengan lambayan tangan ke samping. Ia berkata kepada Cailin atas nama klan Xiaoyau ia menyambut Cailin di rumah Xiaoyau mansion di Banu Wadodi. Mendengar perkataan yang sangat bagus ini hati Cailin pun sedikit menghangat. Ia menatap ke arah Xiaoyau dalam-dalam dan segera memasuki Xiaoyau mansion yang dikelilingi oleh semua orang. Pada akhirnya semua orang pun pada saat ini segera duduk di lobi Xiaoyau mansion. Sementara itu Yao Aotian dan Chaos Immortal pada saat ini menggunakan alasan untuk berkeliling ke rumah Xiaoyau mansion. Mereka menyadari bahwa permasalahan yang akan dibahas ini adalah permasalahan internal dari Xiaoyau mansion. Oleh karena itu mereka benar-benar merasa tidak nyaman karena ini bukanlah permasalahan mereka. Sementara itu Yao Lao pada saat ini masih tetap mengikuti Cailin. Yao Lao dan Xiaoyau dapat disebut dengan guru dan murid tetapi sebenarnya mereka benar-benar seperti ayah dan anak. Setelah Xiaoyau meninggalkan benua Doki dan datang ke benua Dodi, Cailin dan Sun'er selalu melayani Yao Lao seperti ayah mertua mereka. Yao Lao juga memperlakukan Cailin dan Sun'er seperti menantu perempuannya. Terlebih lagi hubungan Yao Lao bahkan lebih dekat dengan Xiaoyau jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini Yao Lao benar-benar harus menemani Cailin sementara Xiaoyan tidak ada. Yao Lao tidak bisa membiarkan Cailin menghadapi semua orang di Xiaoyau mansion sendirian. Dengan adanya Yao Lao di sekitar Cailin tidak akan merasa tidak ditemani. Selain itu keluhan di hatinya juga mungkin akan terselesaikan lebih cepat. Dengan Yao Lao yang memiliki gelar sebagai guru dari Xiaoyan. Jika semua orang di Xiaoyau mansion ingin menggertak Cailin tentu mereka akan berpikir dua kali. Akhirnya semua orang pada saat ini meminum teh yang disediakan agar suasana hati menjadi rileks. Setelah itu Xiaoyau pun segera memberitahu Cailin. Ia berkata bahwa ia mengerti mengenai suasana hati dari Cailin. Tetapi mengenai permasalahan antara Xiaoyan dan Xiaoki mereka benar-benar tidak berdaya pada saat itu. Oleh karena itu pada saat ini biarkan orang tua ini memberitahu Cailin secara perlahan. Cailin yang pada saat ini sudah merasa rileks pun segera berkata agar tetua Xiaoyau segera menceritakannya. Xiaoyau pun tidak membuang-buang waktu dan berkata bahwa semua itu harus dimulai segera setelah Xiaoyan datang ke benua Dodi. Segera setelah Xiaoyan tiba di benua Dodi. Xiaoyan benar-benar menunjukkan bakat yang luar binasa dan dianggap oleh para tetua klan sebagai harapan kebangkitan dari klan Xiaoyau. Mungkin Cailin tidak tahu bahwa pada saat itu klan Xiaoyau hanyalah keluarga yang tidak penting dan lemah di benua Dodi. Mereka tinggal di Dizou di tempat yang sangat terpencil. Pada saat itu bahkan tidak ada Dodi bintang empat terkecuali tetua Xiaoyau. Namun pada saat Xiaoyan datang ke benua Dodi tetua Xiaoyau benar-benar tidak ada di Dizou. Ketika ia mengatakan hal ini Xiaoyau pun mengelah nafas dengan rasa malu. Ia teringat semua kenangan pada saat itu dan menyalahkan dirinya sendiri. Pada akhirnya setelah menenangkan diri Xiaoyau pun segera melanjutkan. Xiaoyau bercerita bahwa Xiaoyan juga pada saat itu membantu Kaisar Iblis Tua memberikan token Iblis Darah kepada Kaisar Iblis. Xiaoyan mengirim token Iblis Darah ini ke keluarga Kaisar Iblis. Dengan begitu maka Xiaoyan mendapat beberapa hadiah dari Kaisar Iblis Tua. Hal itu termasuk beberapa resep obat berkualitas tinggi yang telah hilang selama ratusan ribu tahun. Setelah mendengar sampai tahap ini barulah Cailin dan Ya Allah mengetahui bahwa obat ajaib itu berasal dari Xiaoyan. Meskipun mereka berdua sudah tahu bahwa Xiaoyan akan dikejar dan dibunuh oleh sejenis klan Iblis Jiwa. Mereka tidak mengetahui apa hubungannya pernikahan Xiaoyan dan Xiaoki bersama dengan hal tersebut. Oleh karena itu pada saat ini mereka hanya bisa mendengarkan cerita dari Xiaoyau dengan tenang. Sementara itu Tetua Xiaoyau pada saat ini melanjutkan ceritanya. Ia menceritakan perjalanan Xiaoyan yang dikejar oleh klan Iblis Jiwa. Ketika berbicara pada tahap ini ekspresi kemarahan pun segera melonjak di wajahnya. Ia pun segera memandang ke arah Xiaoli yang berada di sampingnya. Ia memperkenalkan Xiaoli kepada Cailin dan Ya Allah. Ia lanjut berkata bahwa ini adalah Tetua kedua dari klan Xiaohu mereka dan juga kakek dari Xiaoki. Iyalah yang pada saat itu memimpin klan Xiaohu untuk melawan pengempungan beberapa orang kuat dari klan Iblis Jiwa. Di bawah pengempungan klan Iblis Jiwa dan pasukan afiliasi mereka. Pada saat itu Xiaoli benar-benar berpikir bahwa ia akan mati. Ketika berbicara pada titik ini Xiaoyau pun menoleh ke arah Xiaoli dan air matanya seketika berlinang. Ia pun segera berkata bahwa ia belum pernah mengucapkan sepatah kata pun terima kasih kepada Xiaoli. Sekarang Xiaoyau ingin mengucapkan terima kasih atas nama seluruh klan. Terima kasih telah menyelamatkan seluruh nyawa dan keturunan dari klan Xiaohu. Menanggapi hal tersebut Xiaoli pada saat ini segera hendak berbicara tetapi Xiaoyau mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Setelah itu Xiaoyau pun segera kembali melihat ke arah Cahilin dan lanjut bercerita. Xiaoyau berkata bahwa ia tidak perlu mengatakannya secara rinci karena Cahilin pasti bisa membayangkan betapa kritisnya pada saat itu. Seluruh klan Xiaohu menghadapi pemusnahan tetapi klan Xiaohu tidak bisa begitu saja memotong darah tanpa dupa mereka. Akhirnya di dalam keputusasaan Xiaoli membuat keputusan untuk memaksa Xiaoyau dan Xiaoki menikah. Akhirnya keduanya pun segera melarikan diri bersama-sama. Itulah perjalanan mengapa Xiaoki dan Xiaoyau pada saat ini bisa bersatu. Mengetahui alasan pernikahan antara Xiaoyau dan Xiaoki pada saat ini ekspresi Cahilin terlihat lembut. Cahilin adalah sosok yang berbudiluhur dan seketika Cahilin benar-benar melunak. Embun beku di wajahnya diam-diam meleleh sedikit demi sedikit. Tetapi pada saat ini ia berpikir bagaimana mengenai King Mu'er. Memikirkan King Mu'er wajah Cahilin pada saat ini kembali tenggelam. Sementara itu di sisi lain tetua Xiaoyau masih terus menceritakan kisah Xiaoyan. Ia berkata mungkin Tuhan mengasihani klan Xiaoyau miliknya. Xiaoyan dan Xiaoki melarikan diri dari Dizou untuk mengejar musuh yang kuat. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan klan Iblis Darah. Xiaoyan bertemu dengan kaisar tua klan Iblis Darah dan diperintahkan untuk menyerahkan token klan Iblis Darah kepada kakak laki-laki King Mu'er. Kakak laki-laki dari King Mu'er ini bernama King Haoran dan ia merupakan seorang kaisar Iblis pada saat ini. Pada akhirnya Xiaoyan dan King Haoran berteman dan bahkan pada saat ini sudah menjadi saudara. Akhirnya dengan campur tangan dan bantuan dari klan Iblis Darah ia menyelesaikan krisis dari klan Xiaoyan. Kesulitan dan bahaya yang terlibat di dalam permasalahan ini benar-benar sangat sulit untuk difahami secara sekilas. Pada tahun-tahun berikutnya kaisar Iblis King Haoran selalu merawat Xiaoyan dengan baik. Xiaoyan juga bekerja sama dengan aliansi bisnis dengan dua pil berkualitas tinggi. Akhirnya dengan bantuan besar saudara King Haoran klan Xiaoyan telah bangkit hingga hari ini. Xiaoyan pun menunjuk ke arah Zeni Li Shaolong dan Xiaozan. Xiaoyan menjelaskan bahwa orang-orang ini adalah orang yang dengan tulus bekerja sama dengan Xiaoyan. Ada beberapa lagi yang pada saat ini mundur untuk meningkatkan kekuatan mereka dan mereka akan bertemu dengan Xiaoyan di masa depan. Pada saat ini tentu Xiaoyan menyadari Xiaoyan lebih baik daripada Xiaoyan. Xiaoyan tentu menyadari bahwa Xiaoyan adalah orang yang selalu membalas kebaikan dari orang lain. Untuk membalas perhatian dari kaisar Iblis kepada Xiaoyan. Ketika ia bekerja sama dengan aliansi bisnis Xiaoyan membagi bagian tertentu yang diberikan kepada klan Iblis Darah. Sejumlah dukungan keuangan harus ditambahkan agar klan Iblis Darah benar-benar menguasai seluruh klan Iblis. Akhirnya ikatan dari timbal balik inilah yang mempererat hubungan Xiaoyan dengan King Haoran hingga seperti saudara. Tetapi di tengah-tengah hubungan yang erat dan meningkatnya kedua belah pihak. Banyak musuh yang tidak pernah menyerah pada pertumbuhan Xiaoyan untuk berbagai tujuan. Ada orang yang mendambakan obat berkualitas terbaik dari Xiaoyan. Ada juga klan yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Selain itu ada juga organisasi pembunuh profesional yang menggunakan uang untuk melakukan pembunuhan. Tidak satupun dari kekuatan yang mengincar Xiaoyan ini benar-benar dapat dilawan oleh Xiaoyan pada saat ini. Jika mereka tidak takut kekuatan dari klan Iblis Darah, Xiaoyan khawatir Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah terbunuh. Xiaoyan pun pada saat ini terus menceritakan apa yang dialami oleh Xiaoyan selama ini. Xiaoyan 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 Terima kasih.